Inilah kasus yang membuat Washington pusing. Chen Guangcheng, aktivis HAM China dan seorang tunanetra, minggu lalu melarikan diri dari tahanan rumah meminta perlindungan kedubes Amerika di Beijing. Setelah mendapat jaminan keselamatan pemerintah China, Chen meninggalkan kedubes, namun beberapa jam kemudian mengaku keluarganya diancam dan meminta suaka. Dalam forum KTT di Beijing, Menlu Hillary Clinton tidak menyebut Chen Guangcheng, namun menekankan pentingnya penegakan HAM. Analis menilai Washington berhati-hati dalam menangani kasus ini karena tak ingin kepentingan lainnya terganggu. Pemerintah China telah menuntut Washington meminta maaf karena mencampuri urusan dalam negeri. Amerika Serikat kini terjepit antara prinsip penegakan HAM yang selalu ditekankannya dengan kepentingan diplomatik untuk menjaga hubungan baik dengan China. Pemerintah Obama juga mendapat tekanan dari dalam negeri, baik dari anggota Kongres maupun dari para kandidat presiden yang telah mengincar gedung putih November mendatang. Kandidat unggulan Partai Republik Mitt Romney menyatakan Presiden Obama harusnya melindungi keselamatan Chen. Hal serupa dinyatakan anggota Kongres Partai Republik. The world is behind Chen. The American people are behind Chen Guangcheng. Chen ditahan pemerintah China tahun 2006 karena menuduh pemerintah melakukan aborsi paksa demi kebijakan satu anak cukup. Ia dihukum tahanan rumah sejak 2010 sebelum melarikan diri 22 April. Dari Washington, Pat Siwidakuswara, VOA.